Halo kembali lagi bersama saya Gusita Greenwood kali ini saya akan kembali mencoba berbagi kepada teman-teman pemula dengan menggunakan beberapa bakalan saya ini kalau apa ini loa teman-teman ya lumayan besar tapi kecil juga nah disini saya akan berbagi tentang bagaimana cara atau tips untuk menentukan ataupun menyeleksi ranting dan ranting mana saja yang akan kita sisakan untuk ranting utama pada bonsai kita ikuti terus langsung saja kita mulai dari yang pertama teman-teman dari kanan aja ya kanan saya dari yang sini ini agak susah menurut saya menentukan tempat depannya teman-teman karena ada sedikit mati batangnya teman-teman jadi saya harus memotongnya dulu dan yang pertama harus kita lakukan sesuai pengalaman saya untuk menentukan ataupun menyeleksi rantingnya yaitu dengan menentukan tampak depannya terlebih dahulu caranya ya kita lihat akarnya dulu mana akar yang bagus itu yang kita apa namanya posisikan di depan pada bonsai kita jadi saya akan lihat akarnya dan disini terlalu rimbun saya akan kurangi dulu sedikit biar lebih terlihat nanti akarnya teman-teman ini akarnya belum terlalu banyak teman-teman jadi untuk tips kedua kalau akarnya belum terlalu banyak tumbuh jadi kita agak susah menentukan tampak depan lebih baik kita berpatokan pada bentuk batang dari bonsai ini teman-teman dan yang saya akan pakai patokan adalah ini adalah tampak depannya jadi ini akan saya potong yang mati jadi ini yang saya sisakan ranting-ranting utamanya teman-teman dan sebiasa kanan-kiri dan kebelakang dan ini saya akan pakai dasar dari alur dari mahkota bonsai ini nanti dan yang ini tempat depannya sudah saya dapatkan ini adalah tempat depannya jadi saya sudah dapatkan ranting-ranting kanan-kiri ke atas dan kebelakang jadi disini ada tiga ranting jadi saya akan hilangkan satu biar tidak ini lah dia depannya tidak perlu banyak kita seleksi karena kayaknya saya sudah pernah seleksi rantingnya kemarin teman-teman berikutnya nah yang ini ini juga sudah ada ranting-ranting kanan-kiri juga sudah ada ini saya tinggal memotongnya sedikit jadi saya sisakan satu saja jadi disini kalau masih ragu lebih baik kita biarkan saja dulu dia subur teman-teman siapa tahu nanti ada ranting yang mati ataupun perkembangannya lama jadi nanti kita bisa memilihnya salah satu teman-teman yang penting sudah ada yang kita perlukan sudah ada yang hidup jadi lebih baik kita biarkan saja dulu ini dan ini adalah alur makotanya ke belakang juga sudah ada kiri kanan oke ini ada kompong ada ulat berikutnya ya ini ini juga sudah bisa saya tentukan dampak depannya ini adalah dampak depan ini sudah punya tangan ke kiri teman-teman ke belakang juga sudah jadi saya tinggal menyeleksinya sedikit saja karena rantingnya juga sedikit kiri kanan ke atas ke belakang jadi Jadi sudah pas dan akarnya juga belum terlalu banyak teman-teman. Jadi solusi kedua adalah kita bisa melihatnya atau menentukannya dari bentuk batang dari bonsai. Oke sekian teman-teman. Mudah-mudahan itu tetap bermanfaat tentang cara memilih ataupun seleksi ranting pada bahan bonsai kita. Dan seperti tadi yang saya katakan, caranya adalah yang pertama itu kita lihat dari akarnya dulu teman-teman. Akar yang atau akar bagian mana yang paling bagus untuk diposisikan di paling depan. Gunakan itu sebagai tampak depan. Kemudian yang kedua adalah bentuk batang dari bonsai kita teman-teman. Dan cari bentuk batang yang memang unik dan memang cocok untuk kita posisikan di bagian depan teman-teman. Dan kemudian berikutnya adalah pilih ranting yang memang kita perlukan untuk membuat kesesuaian pada bonsai. Yaitu ada yang ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke belakang sementara sebelum kita membuat mahkota. Yang ke atas itu kita jadikan sementara sebagai alur dari mahkota. Seperti ini teman-teman, kita sudah sisakan ini satu ke kanan, ini ke kiri, dan ini ke atas untuk alur mahkota dan satu ke belakang. Dan usahakan posisinya juga selang-seling ini teman-teman. Ini agak di bawah, ini agak di atas. Kalau tumbuh di sini lebih baik, jangan dipakai teman-teman. Oke, biar lebih bagus kelihatan sesuai pengalaman saya. Oke, mau lihat seperti apa nanti gambaran dari bonsai ini. Kalau sudah jadi atau lumayan jadi. Atau bagaimana masa depannya nanti teman-teman saya akan tunjukkan. Di samping ya. Ini dia. Nah, tangan yang ke kanan saya akan coba kasih. Kemudian ke kiri. Dan mahkotanya. Sekalian ke belakang itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lumayan kan? Oke. Jadi itulah tips dari saya. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami untuk teman-teman pemula khususnya. Dan tetap bermanfaat dan memberikan teman-teman semangat baru untuk belajar baru buat saya. Oke. Salam baga.